Tahukah kalian, wanita yang pertama kali mati syahat karena memeluk agama Islam? Ini kisahnya. Di Mekah, hiduplah seorang wanita bernama Sumayah binti Kayak. Sumayah adalah seorang hamba sahaya yang bekerja dengan kesabaran dan ketekunan. Hingga cahaya iman Islam menyinari hati Sumayah dan keluarganya. Mereka memutuskan untuk masuk Islam dan mengikuti jejaksan anak bersyahadat. Namun keputusan Sumayah untuk memeluk Islam membuat orang-orang musrikin marah dan mulai menyiksa mereka. Mereka tanpa rasa iba menyiksa dan menyeret mereka di jalanan dan membawa mereka ke padang pasir di tengah terik matahari. Kaum kafir itu lalu memakaikan baju besi kepada mereka untuk menambah penderitaan Sumayah. Mereka dipaksa untuk kembali murtad dari agama Islam dan dipaksa untuk menghina dan mencaci Rasulullah. Kerasnya siksaan tak membuat iman mereka goyah. Hingga akhirnya, Abu Jahal turun tangan untuk menyiksa Sumayah dan keluarganya. Namun Sumayah dengan penuh keberanian justru menantang Abu Jahal. Abu Jahal pun nurka, lalu membunuh Sumayah dengan kejidemi menutupi rasa gengsinya yang telah ditantang seorang perempuan. Sumayah pun gugur sebagai syahidah pertama. Gimana tanggapan kalian?